assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya anda tekanah kali ini kita ada satu unit tv samsung dengan gejala seperti yang teman teman lihat sepertinya dari kof nya gambar hanya separoh coba kita buka dalamnya gini teman teman ternyata ada satu kof yang rusak sepertinya sudah korosi bagian tikonnya juga korosi kita lihat apakah masih bisa diperbaiki yang penting di jalur glass aman kita akan coba perbaiki oke kita buka dulu ya ternyata di tikon juga korosi sepertinya di bagian tikon kita akan sambung jalur dulu dengan menggunakan solder biasa dan bonding di glass kita buka di bagian glass mudah mudahan jalur di glass nya aman jadi baru kita bonding nanti kalau aman jalur di glass kita ganti cof nya untuk ke bagian tikon kita solder aja karena tidak ada tikon pengganti kalaupun ada ada 5 kof yang harus kita buka di bagian tikon baru kita ganti oke teman teman kita buka menggunakan solder T pelan pelan buka sudut sisi kiri dulu atau kanan dulu baru buka dari sisi sebelahnya lagi kemudian kita siapkan cof yang pengganti kita bersihkan menggunakan aseton kita bersihkan dulu bagian glass nya ya kita bersihkan dulu bagian glass nya benar benar bersih kemudian baru kita siapkan cof pengganti kebetulan saya ada nomor yang sama seri yang sama karena panel ini banyak digunakan di tipe-tipe lain saya menggunakan cof yang bekas pakai bekas panel-panel yang sudah rusak yang retak atau yang pecah bersihkan menggunakan aseton juga menggunakan busa atau spawn magic kemudian kita siap untuk bonding seperti biasa kita gunakan lem jair atau resin kemudian kita bonding ya ini posisi lagi di bonding teman-teman dan kebetulan saya lagi siang hari jadi agak silau tapi kelihatan jalurnya itu pas ya tidak melenceng nah dan ini hasilnya alhamdulillah rapi ya rapi dan tinggal di bagian tikon yang akan kita solder nanti kita perbaiki dulu ya jalur-jalurnya ini bagian tikon sudah kita perbaiki jalur-jalurnya menggunakan solder biasa baru kita pasang cof nya ke tikon dan ini sudah saya pasang alhamdulillah hasilnya bagus tidak ada garis jadi gitu teman-teman jadi rusak seperti itu belum tentu harus ganti layar tapi bisa kita perbaiki demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati